Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilan amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'd Yang kami hormati Ra'isul Madrasah Serta Sejarah Dewan Guru dan Karyawan Madrasah Ibn Dha'iyah Al-Islamiyah Kebun Sari Malang Dan tak lupa anak-anakku sekalian Yang Dibangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa Rasulullah Semoga Kita dijadikan Orang-orang Yang cinta akan ilmu Ilmu Agama Dan ilmu umum Amin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Anak-anakku sekalian Kita berpengwajah kembali Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Minggu kelima Kelas 4 Semester 2 Tentang Masyarakat Yasrib Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah Ke Kota Yasrib Untuk itu Mari kita Berdoa Terlebih dahulu Agar supaya Hacat kita Dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta ilmu kita Permanfaat Amin Ya Rabbul Amin Alhamdulillah 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli baytih Wahususan ila awliya'i wa syuhada'i wa salihin Wal ulama'il amilin Wa tabidabin Bi ihsanin ila yawmiddin Wahususan ila walidhina Wali awladina Wali masyaykhina Wali muallimina Wadawir hukuki alayna Wali jami'il mu'minina Wal mu'minat Wal muslimina Wal musliman Ala ahya'i minhum Wal amwad Khususan ila mu'assis Matrasa Ibrida'i Al-Islamiyah Kepal-Sarimalang Bi anna Allahi yu'ni dharjadihim Fi al-jannah Wa yawfawunabihim Wa asrarihim Wa anwarihim Wa ulumim Wa nafadim Fi tini wa dunya Wa al-akhira Min al-niyati salihah Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirad al-mustakim S-sirad al-ladhin An'amda عليhim Ghyril malzub عليhim Waladzallin Amin Rabi yugfirli Walwaliday Walilmuminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radiydu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waj'alni min ibadika salihin Amin Amin Berasa Berada di Jazira Arab Kota yang strategis Dalam jalur perdagangan Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah Masyarakatnya mempunyai Kepercayaan agama Nasrani Agama Yahudi Dan kepercayaan terhadap Benda-benda Alam Yasrib Mayoritas Didiami oleh kaum pendatang Di antaranya Suku Aus dan Khazraj Serta suku Yahudi Yasrib adalah daerah yang subur Mata pencaharian masyarakat Di sana adalah Bercocok tanam Berdagang dan Berterna A. Kepercayaan Masyarakat Yasrib Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah Yaitu Agama Yahudi Agama Yahudi Bersumber dari Ajaran Nabi Musa Alaihi Wasallam Yang kitabnya Yang kitab suci Adalah Tauroh Namun Mereka sudah Menyimpang dari Ajaran agama Yang diajarkan oleh Nabi Musa Alaihi Wasallam Sebelum Nabi Musa Alaihi Wasallam Wafat Mereka ingkar Dan menyembah Patung sapi Yang dianggap Sebagai itu Tuhan Agama Yahudi Masuk ke Yasrib Dibawa oleh Bangsa Yahudi Pada abad Kesatu dan Kedua Mereka dikejar-kejar Bangsa Romawi Karena melakukan Pemberontakan Agama Yahudi Dianud oleh Sebagian besar Masyarakat Yasrib Agama Yahudi Dianud oleh Berapa suku-suku Antara lain Bani Koinuko Bani Nadir Bani Gotavan Dan Bani Kurailoh Yang kedua Yaitu Agama Nasrani Agama Nasrani Berasal dari Ajaran Nabi Isa Alaihi Wasallam Yang kitab Suci nya Adalah Injil Agama Nasrani Meyakini Bahwa Ada tiga Tuhan Atau Trinitas Yaitu Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Roh Kudus Agama Nasrani Juga menganggap Bahwa Nabi Isa Adalah Anak Tuhan Berarti Agama Nasrani Yang sekarang Itu mempunyai Berharapan Punya Tuhan Tiga Kalau di jaman Nabi Musa Nabi Isa Alaihi Salam Tuhan Yaitu adalah Allah Ya Masyarakat Yasrib Yang meluk Agama Nasrani Adalah Kelompok Kecil saja Mereka berasal Dari Bani Najroh Agama Nasrani Masuk ke Yasrib Pada tahun 343 Masyai Ketika itu Kaisar Romawi Mengirimkan Orang-orang Untuk menyebarkan Agama Nasrani Ke Yasrib Ketiga Kepercayaan Kepada Benda-benda Dan Kekuatan Alam Ya Mohon maaf Saya salah ketik Kepercayaan Kepada Benda-benda Merupakan Kepercayaan Terhadap Kekuatan Roh Yang didiami Benda Sedangkan Kepercayaan Kepada Kekuatan Alam Adalah Kepercayaan Bahwa Segala Benda Memiliki Kekuatan Yang Bisa Mempengaruhi Kehidupan Manusia Jadi Ada Dua Kepercayaan Di sini Yang Tentang Apa ya Berkaitan Dengan Benda Dan Kekuatan Alam Yang Pertama Keyakinan Kepada Benda-benda Ya Yang Merupakan Dihususkan Contoh Seperti Batu Kemudian Sapi Kemudian Ada Lagi Apa Namanya Patung Seperti itu Itu benda-benda Yang Dianggap Sakral Oleh mereka Yang kedua Yakni Kepercayaan Kepercayaan Kepada Kekuatan Alam Ya Kepercayaan Bahwa Segala Benda Memiliki Kekuatan Yang Bisa Mempengaruhi Kehidupan Manusia Contoh Mereka Menyembah Matahari Menyembah Apa Namanya Apa Angin Ya Api Dan sebagainya Seperti itu Selanjutnya Selain Memeluk agama Yahudi Dan Nasrani Masyarakat Yasrib Sebagian Masih Mengikuti Agama Nenek Moyangnya Mereka Menyembah Pohon Batu Sungai Matahari Bulan Dan sebagainya Benda-benda Tersebut Menurut Keyakinannya Memiliki Kuatan Yang Bisa Mempengaruhi Kehidupan Manusia Kondisi Sosial Masyarakat Yasrib Sebelum Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Kota Yasrib Yang Letaknya Strategis Membuat Orang-orang Ingin Tinggal Mentar Dalamnya Sehingga Penduduk Yasrib Sebagian Besar Adalah Kaum Pendatang Mereka Adalah Bangsa Arab Yaman Yang Terkenal Dengan Suku Aus Dan Khosraj Dengan Bangsa Yahudi Yang Terkenal Dengan Suku Yahudi Suku Aus Dan Khosraj Nama Suku Aus Dan Khosraj Berasal Dari Nama Dua Orang Laki-laki Kakak Beradik Ini Bersaudara Aus Namanya Keturunan Mereka Terbagi Menjadi Dua Kelompok Yang Mempunyai Anggota Sama Banyaknya Dan Sama Kuatnya Mereka Akhirnya Saling Bermusuhan Kedua Suku Ini Saling Berselisih Selama 120 Tahun Tidak 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 Bangsa Atau Golongan Yang Hendak Mendamaikan Mereka Lalu Bertikai Suku Aus Dan Khosraj Adalah Bangsa Arab Pendatang Yang Berasal Dari Yemen Mereka Datang Ke Yasrib Diperkirakan Terjadi Pada Tau 300 Masei Secara Bergelombang Kedatangannya Ke Yasrib Disebabkan Bencana Alam Berupa Banjir Besar Karena Hancurnya Bendungan Maghrib Yang Dibangun Oleh Ratu Belgis Keajaan Sabah Selain Bencana Alam Kedatangan Suku Aus Dan Khosraj Dikarenakan Perselisian Yang Berkepanjangan Di Negara Asal Mereka Suku Yahudi Suku Yahudi Yang Berada Di Yasrib Adalah Kaum Pendatang Mereka Berasal Dari Wilayah Arab Bagian Utara Kedatangan Suku Yahudi Ke Yasrib Pada Abad Ke Satu Dan Dua Masai Secara Bergelombang Mereka Datang Ke Yasrib Untuk Menghindar Dari Kerajaan Bangsa Ramawi Yang Menganggap Suku Yahudi Adalah Kau Memerontak Di Negaranya Suku Yahudi Melakukan Memerontakan Terhadap Bangsa Ramawi Yang Berkuasa Pada Waktu Itu Suku Suku Yahudi Diasrib Terdiri Dari Tiga Kabilah Besar Ya Yaitu Kabilah Koinoko Kabilah Nazir Dan Kabilah Kuraizah Mereka Diasrib Menempati Wilayah Berbeda-beda Kabilah Nazir Mendiami Wilayah Aliyah Di Lembah Batata Kabilah Kuraizah Mendiami Wilayah Mazhur Sebelah Selatan Tamadina Sedangkan Kabilah Koyinoko Mendiami Wilayah Kota Madina Walaupun Mereka Satu Suku Yahudi Tetapi Kehidupan Mereka Tidak Harmonis Karena Sering Berselisih Dan Bertengkar Kondisi Ekonomi Masyarakat Yasrib Sebelum Rasulullah S.W. Hijrah Secara Geografis Yasrib Berada Di tempat Yang Sangat Strategis Jalur Perdagangan Antara Kota Yaman Di Kota Selatan Dan Syiria Di Kota Utara Perdagangan Yasrib Memiliki Kedudukan Yang Penting Dalam Masyarakat Mereka Membeli Hasil Bumi Hewan Ternak Dan Menjualnya Ke Negeri Yang Jauh Selama Di Daerah Tujuan Mereka Membeli Barang Dan Kebutuhan Masyarakat Dan Menjualnya Di tempat Asal Mereka Jadi Seperti Ini Ibaratnya Pak Yani Ini Orang Yasrib Membeli Sebuah Ontah Atau Seekor Ontah Dengan Harga Murah Kemudian Saya Bawa Ke Yaman Saya Jual Di Sana Kemudian Apa Yang Tidak Ada Di Yasrib Saya Beli Di Yaman Kemudian Saya Bawa Ke Yasrib Dan Saya Jual Itu Kehidupan Orang Di Sana Yasrib Merupakan Daerah Yang Subur Dan Terkenal Dengan Hasil Pertanianya Hal Ini Disebabkan Dengan Ketersediaan Air Yang Melimpah Dan Mencukupi Untuk Lahan Pertanianya Pergabunan Kurma Menjadi Mata Pencaharian Utama Masyarakat Yasrib Penghasilan Terbesarnya Adalah Kurma Dan Anggur Mereka Kesuburannya Karena Kesuburannya Banyak Untuk Pindah Ke Yasrib Di Daerah Perkotaan Terdapat Pabrik-pabrik Yang Dikelola Oleh Orang Yahudi Sebagian Dari Mereka Juga Termasuk Orang-orang Kaya Di Yasrib Sebagai Penghubung Jalur Perdagangan Di Yasrib Banyak Terdapat Pasar-pasar Untuk Berjual Beli Toko Untuk Menjual Keperluan Sehari-hari Dan Bermacam-macam Jual-beli Lainnya Baik Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Maupun Yang Tidak Sesuai Mereka Berkumpul Menjadi Satu Perlu diketahui Kota Yasrib Sekarang Ini Adalah Kota Madinah Untuk Itu Sebelum Kita Akhiri Kita Berdoa Dulu Agar Supaya Kegiatan Kita Diberikan Kelancaran Ya Ilmu Kita Bermanfaat Dikaburkan Bismillahirrahmanirrahim Walasri Inna Insana Lafi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Amilu Sali'ati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissobr Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Asana Tawakina Dabanar Wadakhirna Jannata Ma'al Abrar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Bifadli Subhan Rabbika Rabbil Aizzadi Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursanina Walhamdulillahi Rabbil Alamin Minni Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh